Abu Janda dengan nama asli Hedi Setia Permadi terlihat di kediaman Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto. Publik baru tahu jika Abu Janda bertemu Prabowo setelah melihat unggahannya di akun Medsos pribadinya Permadi Aktivis 2 sejak selasa 15 Oktober 2024. Rupanya, menurut pengakuan Abu Janda, bahwa ia ke rumah Prabowo lewat pintu belakang. Hal itu dilakukan agar tidak jadi pusat perhatian para awak media yang hadir. Dalam unggahannya, Abu Janda memperlihatkan dirinya duduk di samping Prabowo yang sedang berbicara. Tanpa Abu Janda mendengarkan dengan seksama apa yang dibicarakan Prabowo. Menurut Abu Janda, bahwa ia memang dipanggil langsung oleh Prabowo untuk datang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Abu Janda sendiri sebetulnya adalah tokoh yang kerap viral dengan tingkahnya di media sosial. Ia kerap mengomentari persoalan sosial hingga hal-hal yang kontroversi, terutama soal pemerintahan. Meski tidak menyebutkan rinci, namun menurut Abu Janda jika dirinya diminta untuk mengurusi masalah intoleransi di Indonesia. Bernama asli Hedy Setia Permadi, Permadi area lahir di Cianjur, Jawa Barat pada 14 Desember 1973 dari pasangan HM Sujatna dan Lina Herlin. Permadi menempuh pendidikan Diploma Ilmu Komputer Informatik It School Singapura, April 1997, dan menjadi Sarjana Business Finance University of Wolverhampton, Inggris, 1999. Abu Janda menjadi buzzer sejak tahun 2015, tetapi baru full menjadi buzzer pada tahun 2017. Pada 2018, ia bergabung menjadi buzzer dan influencer tim sukses Jokowi Dodo di Pilpres 2019. Sebelum menjadi buzzer, Abu Janda bekerja sebagai karyawan di berbagai perusahaan. Mulai dari perusahaan sekuritas, bank swasta hingga tambang batu bara, 1999 hingga 2015. Namun jauh sebelum dikenal sebagai pegiat media sosial, Permadi juga seorang reenaktor, seorang penghobi reka ulang sejarah atau historical reenakment dengan memerankan figur tertentu. Permadi kerap memeragakan aksi prajurit dari negara lain dan pelbagai zaman. Dari prajurit Romawi kuno, kerajaan Inggris abad pertengahan, tentara pendudukan Jepang, hingga tentara Nazi Jerman. Paling kontroversial, pernah berdat foto Permadi Arya tengah melakukan salam hormat Nazi, Hitler Gruss, di samping patung lilin pemimpin Nazi, Adolf Hitler, yang dilarang di negara-negara Eropa. Tak hanya itu, dia juga seorang kolektor benda antik militer.